Intro Halo drummers, selamat datang di Tekdung Drum Channel, gue Iksan Di video kali ini gue pengen membahas mengenai salah satu tema yang cukup sering ditanyakan ke channel kami Pertanyaannya kayak gini nih Bang, kira-kira kalau kita latihan drum tanpa drum itu bisa atau enggak sih sebenarnya? Nah, kali ini pengen gue bahas nih tema ini Sebelum gue mulai, gue pengen memberitahukan nih kepada kawan drummer Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng yang ada di sebelah channel kita Supaya apa sih? Supaya nanti kawan drummer mendapatkan notifikasi nih setiap kita upload video baru Jadi kawan drummer gak ketinggalan Latihan drum tanpa drum, bisa atau enggak ya? Menurut kami dari Tekdung Drum Channel, jawabannya bisa banget Nah, lalu gimana sih ya metode latihannya nih? Kalau misalkan kita tuh lagi di jalan, atau misalkan kita lagi keluar kota perjalanan jauh Tapi ada rasa ingin untuk melatih drumming skill kita Gimana sih metodenya? Nah, yang pertama ya Kalau menurut gue kan, main drum itu tidak melulu persoalan latihan sticking Atau latihan fill in, latihan ketukan drum Ataupun latihan langsung di drum setnya Sebenarnya, kita kan sebagai drummer punya tugas menjaga tempo Suatu permainan musik Oleh karena itulah, menurut gue nih Sangat penting untuk kita melatih kepekaan terhadap tempo dan nilai note Caranya gimana? Nah, kita juga bisa melatih tempo dan nilai note ini tanpa drum Dengan apa? Dengan metronom Metronom itu apa sih? Metronom itu sebenarnya adalah alat yang membantu kita untuk menjaga tempo kita Agar lebih akurat, lebih aman lah istilahnya Metronom ini sendiri Kalau untuk jaman sekarang kan eranya smartphone ya Kawan drummer bagi pengguna Android ataupun iOS Bisa langsung cari aja tuh di Play Store ataupun di Apple Store Ketik aja metronom APK Itu sekarang udah banyak banget gratisannya Tinggal kawan drummer download Baru mulailah berlatih Jika metronomnya sudah di-download Langsung aja nih kawan drummer dibuka metronomnya Oh iya, untuk gue pribadi gue pakai aplikasi metronom yang namanya 7metronom Dulu sih ada di Play Store ya Play Store Android Tapi sekarang sih udah gak ada Nah gue sih langsung download aja APK ya Langsung aja ketik di Google Chrome 7metronom 7 Angka 7 spasi metronom APK Nanti ada kok downloadannya Disinilah yang gue bilang Kita bisa melatih Permainan drum kita Melatih skill yang kita punya Tanpa drum Nyalain dulu metronomnya Disini gue pasang tempo 80 misalkan Tuh, kawan drummer bisa dengarkan sendiri Yang pertama ini dia Kita melatih kepekaan kita terhadap tempo Dimana kita akan menghitung berbagai macam nilai note Kenapa harus melatih nilai note juga? Ya karena kan setiap fill in Ataupun drum beat yang kita mainkan Tentunya kita memainkan dengan nilai note Supaya apa ya? Supaya tempo kita itu aman, akurat Jadi patokannya metronom Berdasarkan kecepatan metronom ini Kita mainkan berbagai macam nilai note tuh Di pemainan drum kita Langsung aja ya Kita latihan bacot Istilahnya latihan berhitung Misalkan 1 per 4 A 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Lanjut lagi ke 1 per 8 1 per 8 Per ketuk ini ada 2 hitungan Jadinya A 1, N 2, N 3, N 4 N 1, N 2, N 3, N 4 Berikutnya 1 per 16 Nah ini lebih cepat lagi nih ngitungnya 1 per 16 itu per ketuk ada 4 hitungan Ya udah 4 hitungannya sesuaikan aja nih Per ketuk ini kita ngejar 4 hitungan A 1, I N A 2, I N A 3, I N A 4, I N A 1, I N A 2, I N A 3, I N A 4, I N A 1 Lanjut lagi misalkan triplet Triplet per ketuknya ada 3 hitungan Kita sesuaikan aja 3 hitungan Kita kejar 3 hitungan Dari per ketuk metronomi ini Triplet A 1, triplet 2, triplet 3, triplet 4, triplet 1, triplet 2, triplet 3, triplet 4, triplet 1 Itu metode latihan yang pertama nih Latihan drum tanpa drum Metode latihan yang kedua adalah Kita tetap bisa melatih kedua kaki kita Meskipun kita sedang tidak berada di drum set kita Caranya gimana sih? Caranya adalah Sederhana aja Kalau number duduk di kursi Nah lalu Posisikan kaki pada posisi heel down Heel down? Ya, kondom udah tau dong Misalkan lantai ini Ini kaki udah napak aja di atas lantainya gitu Lalu mulailah bermain Berbagai macam rudiment Baik itu single stroke, double stroke, paradiddle Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah Satu, tentunya untuk membiasakan kaki kita Memainkan berbagai macam rudiment Yang kedua adalah Dengan melatih seperti ini Heel down seperti ini Itu akan sangat bermanfaat untuk perkembangan otot pergelangan kaki kita Jadinya kan nanti Misalkan nih Ketika kita bermain double pedal yang cepat Ataupun Take the paddick single pedal Yang cepat gitu Itu tuh pergelangan ini sangat Memegang peranan penting juga gitu Pergelangan kaki ini Kayak gitu kira-kira Metode latihan yang ketiga adalah Kita tetap bisa melatih kedua tangan kita Meskipun kita lagi gak bawa stick Gak bawa drum pad Ataupun lagi gak di drum set Caranya gimana sih? Gue mendapatkan cara ini ketika gue nonton DVD-nya Jojo Mayer Dia tuh membahas mengenai teknik tangan deh Nah caranya gimana sih? Jadi kalau kita gak bawa stick Kita tetap bisa sticking Istilahnya itu sticking Gimana caranya? Jadi si Om Jojo Mayer ini mengajarkan Pertama nih tuh Kita ratatkan lah kedua siku kita ke bagian dada kita Nah posisi seperti ini Mungkin terlihat konyol ya Tapi ini sangat bermanfaat Nah juga sudah Mulai deh Kita tepukkan kedua tangan kita Nah kayaknya seperti itu Gunanya apa sih? Nah sama juga seperti yang di heel down untuk kaki Itu kan gunanya untuk memperkuat pergelangan tangan kita Ini pergelangan merupakan salah satu elemen yang penting juga nih Di dalam permainan drum kita Ketika kita bermain rudiment Atau drum beat Fill in dan segala macemnya Ini juga memegang peran penting nih Bergangan tangan Jadi seperti ini Nah Jojo Mayer sih di DVD-nya bilang Kalau misalkan terasa pegel Usahakan jangan berhenti Tapi lambatkan Nah lambatkan kecepatannya Turunkan kecepatannya Kesimpulannya adalah Latihan drum tanpa drum ini Ya bisa banget gitu Jadinya gak ada alasan lagi dong Misalkan kita gak punya drum Ataupun juga misalkan Wah gak bawa stick, gak bawa drum pad Wah lagi di jalan nih Gimana caranya mau latihan drum Nah sudah ada metode-metode latihan tadi Yang udah gue bagikan kepada kawan drummer semua Semoga bisa bermanfaat Dan yang terpenting juga Saran dari kami adalah Tetep lah Meskipun latihan drum dan tanpa drum ini bisa Bukan berarti kita harus meninggalkan Latihan drum set kita gitu Jadi ya ah udahlah Ngapain Latihan di drum set lagi Ngapain kita sticking di drum pad lagi gitu Kan udah ada metode latihan drum tanpa drum Ya gak juga kawan drummer Tetep kita harus mengkombinasikan Kedua hal tersebut Agar Perkembangan drumming skill kita Bisa lebih Meningkat lagi Oke drummer Sekian dulu video dari gue Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen Di channel kami Belajar drum Dimana saja Dan kapan saja Bersama Tekbun drum channel Terima kasih telah menonton